Untuk penanganan COVID-19, para dokter dan tenaga medis membutuhkan alat pelindung diri atau APD, obat-obatan, vitamin, dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dinas Kesehatan Merangin menggunakan dana tanggap darurat COVID-19 sebesar 1 miliar rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Merangin mengatakan, dari dana tersebut baru membeli 50 set APD yang akan dibagikan untuk 27 puskesmas. Artinya, jika dikalkulasikan kebutuhan APD untuk penanganan COVID-19 di kabupaten Merangin masih jauh dari kata cukup. Masing-masing puskesmas hanya diberikan satu set APD, lantaran jumlahnya masih sangat sedikit. APD yang kita adakan melalui dana tidak terjuga atau dana tanggap darurat, kemarin sudah datang dan sudah dicek oleh para pembeli sebarang Dinas Kesehatan dan sudah siap diberikan baru tersedia 50 set. Sebenarnya jumlah ini masih sangat kekurangan, namun kita masih akan proses pengadaan berikutnya sesuai dengan relokasi pergasaran anggaran yang akan kita sedang berprosesan. Menurut Abdayi, wabah COVID-19 di kabupaten Merangin saat ini masih dalam kondisi aman, lantaran belum ada yang dikategorikan pasien dalam pengawasan. Jika ke depan kondisi memburuk, maka APD akan ditambah, mengingat APD tersebut hanya bisa dipakai satu kali. Matiasen, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!